Kita lihat, oke ini sudah bisa digunakan ya teman-teman Dan cara sambungkan ke HP ya sama seperti Oke teman-teman, dan sekarang disini ada Orbit Orbit dari Telkomsel Dan Orbit ini adalah modem Wi-Fi yang bisa dibawa kemana-mana Bisa internetan kemana aja Mau bawa ke pulau di seluruh Indonesia bisa aja teman-teman Ini nggak perlu pakai kabel lagi Beda kalau Indihome harus tarik kabel ke rumah Nah kalau yang ini nggak perlu pakai kabel lagi Jadi ini teman-teman tinggal isi kuotanya saja Maka teman-teman sudah bisa internetan dimana saja Dan untuk kapasitas perangkanya juga bisa dihubungkan sampai 10 perangka teman-teman Oke, disini bukan unlimited tapi sistem kuota Namun keuntungannya disini kuotanya harganya lebih murah Dibanding beli kartu di luar atau beli isi ulang kuota kartu Itu mahal Kalau Orbit harga kuotanya lebih murah teman-teman Misalkan 100 gigat Maka harganya cuma 130 ribu Nah kalau untuk harga modem Wi-Fi Orbit ini Harganya ada sekitar 600an lebih ya Kalau ini Orbit Star 2 Harganya 629 ribu Belum termasuk sama ongkit Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah Nah jika teman-teman mau pesan juga Nanti teman-teman bisa hubungi ke nomor WhatsApp di 0812-9684-8522 Oke, ini Orbit Star 2 Dan kita langsung lihat isinya Oke, kotaknya seperti ini ya teman-teman Dusnya seperti ini, kecil ya Segini, kecil Dan kita langsung buka aja Ini, mana bukannya ini ya Oh, ini teman-teman Oke, tinggal didorong aja ya Dusnya seperti ini Oke Sekarang kita lihat isinya Oke teman-teman Dan ini dia modem Orbitnya Ya, kelihatan ya Ya, seperti ini kecil teman-teman Segini doang Ya, segini Jadi bisa dibawa kemana-mana ya Bisa internetan di mana aja Oke, disini Ada tombol powernya Terus Disini juga Ada kartunya Ada slot kartunya Di belakang ada Portline-nya Teman-teman bisa sambungkan nanti ke PC atau ke laptop Seperti itu teman-teman Disini ada Ada, apa namanya Colokan listriknya ya Ini 12V Bisa menggunakan powerbank juga Oke Disini ada passwordnya Nama WQ-nya disini ada semua Dan Oh, disini Kita buka ini Nah, disini Teman-teman bisa tambahkan Antena Nah, misalkan di rumah teman-teman Sinyalnya kurang bagus Terus bisa menggunakan antena lagi teman-teman Antena yang bisa Yang mungkin di atas atap rumah ya Di atas benteng itu Bisa tambah antenanya nanti Antena Ujung antenanya Tinggal dicolokin ke sini aja teman-teman Oke Seperti itu Dan Kita langsung coba Nyalain ya teman-teman Oke Ini modemnya Dan Ini adapternya Oke Ini adapternya Adapternya 12V Nah, ini yang 12V ya Nah, adapternya ini digunakan Kalau Mau menggunakan arus dari listrik Tapi kalau mau pakai powerbank Bisa juga teman-teman Oke Kita buka dulu ya Oke Jadi Orbit ini tadi Ini tadi udah Udah saya daftarin ya Nah Jadi ketika teman-teman Nanti mau beli Nah Itu harus didaftarin dulu Diregistrasi dulu Sama seperti registrasi Kartu biasa Menggunakan NIC sama KK Nah, kalau sudah selesai Diregistrasi Maka nanti Orbit ini sudah bisa digunakan Nah, kemudian teman-teman Bisa download Aplikasi MyOrbit Di Playstore Agar nanti teman-teman bisa Mengecek Seberapa Sudah habis Kotanya Seperti itu Dan juga Kalau habis kotanya Bisa teman-teman Isi melalui Aplikasi MyOrbit Oke Teman-teman Dan Ini adapternya Kita langsung nyalain aja Oh iya Kartunya sudah termasuk disini ya Teman-teman Ini ada kartunya nih Sebentar Mana tadi Oh ini ada kartunya Ini ada kartunya Cuma kartunya Tadi sudah Saya masukkan ke sini ya Teman-teman Ke Orbitnya Ke modemnya Nah Kartunya Kartunya Seperti kartu biasa ya Telkomsel Nah oke Dan kartunya tadi Sudah saya masukkan ke sini Dan kita langsung Coba saja Sebentar Kita rapihin dulu ya Oke teman-teman Ini Adapternya Dan kita langsung Colokin polistrik aja Seperti ini Oke Jika sudah Kita langsung Colokin ke sini Dan sekarang kita lihat Disini udah nyala ya Ini Lampu powernya Ini lampu wifi-nya Dan ini lampu internetnya Jadi kalau Kalau monitoring Untuk Sinyalnya dapat berapa Di lokasi teman-teman Bisa lihat disini Satu titik Dua titik Tiga titik Seperti itu Oke Dan kita tunggu Nanti kalau Sudah bisa digunakan Lampu dari Wifi ini Akan menyala Teman-teman Sama ini juga Dan kita taruh Disini aja dulu Jadi seperti ini Dia teman-teman Kalau udah Dinyalain Kita lihat Oke Ini sudah bisa digunakan Ya teman-teman Dan cara Sambungkan ke HP Ya sama Seperti Teman-teman Menyambungkan Wifi Kalau misalkan Teman-teman Mau sambungkan HP ke Wifi Ya sama Seperti itu Tinggal cari nanti Nama Wifinya Seperti itu Teman-teman Seperti disini Yaudah Disini saya kasih Lihat contohnya Disini Saya masuk ke Wifi Nah teman-teman Bisa lihat disini Dan sekarang Kita cari Nama Wifinya Dulu Oke disini Sudah ada Nama Wifinya Disini Ini namanya Sellhome 26DE Nah teman-teman Bisa lihat disini Ini Sama seperti Yang di belakang Ini tadi Teman-teman Disini Ini Sellhome 26DE Maka nama Wifi yang muncul Di perangkat juga Seperti itu Teman-teman Oke Kita Coba Langsung Sambungkan Wifinya Ini Susah Juga Oke Sambungkan Kita Sambungkan Dan disini Kita diminta Masukin Kata sandinya Nah Untuk Masukin Kata sandinya Teman-teman Bisa lihat disini Passwordnya Ini Password Oke Disini ada Password ya Disini Mana Wifi Password Kelihatan ya Wifi Password Nah Ini Passwordnya 8RF Coba Kita Masukin 8RF Kemudian Apa Lagi Ini TRN C N Q R Oke Seperti Rikonya Nah Kalau Masukin Ke Hp Juga Nanti Seperti Itu Kalau Mau Sambungkan Wifinya Ke Hp Juga Sama Seperti Ini Oke Sudah Tersambung Yang Teman-teman Nah Sekarang Kita Coba Internetan Kita Coba Buka Youtube Dulu Ya Eh Salih Bentar Oke Kita Coba Buka Youtube Nah Ini Bisa Buka Youtube Tunggu Sudah Bisa Ya Nama Wifi Tadi Ini Sudah Ada Disini Nanti Teman-teman Bisa Ubah Di Aplikasi Myindihome Nama Wifi Ini Sama Password Nya Juga Teman-teman Nah Oke Dan Sekarang Kita Coba Ini Ya Teman-teman Portland Ini Portland Ini Bisa Disambungkan Seperti Di STB Indihome Itu Nanti Ngetampilkan Apa Namanya Itu Ya Seperti Di STB Indihome Untuk Bisa Tayangkan Siaran Ya Teman-teman Bisa Sama Lihat Disini Terus Sekarang Kita Coba Langsung Menggunakan Laptop Jadi Fungsinya Seperti Ini Ini Ada Kabel Lant Teman-teman Bisa Beli Kabel Lant Ini Di Mana Aja Di Toko Elektronik Ada Kabel Lant Yang Seperti Ini Ujung Teman-teman Bisa Lihat Disini Ini Kabel Lant Lant Nah Seperti Ini Dia Oke Kelihatan Oke Ini Kabel Sama Juga Sama Oke Dan Yang Satunya Kita Login Kesini Dan Yang Satunya Kita Sambungkan Ke Laptop Oke Kita Puter Kameranya Dulu Seperti Ini Nah Oke Teman-teman Dan Ini Dia Ujung Kabel Lainya Tadi Kita Langsung Jolokin Ke Port Yang Ada Di Laptop Teman-teman Oke Kita Lihat Di Modemnya Seperti Apa Jatuh-jatuh Mulu Dari Tadi Oke Nah Jadi Seperti Ini Tonton Udah Berhasil Tersambung Menggunakan Kabel 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 Ini Jadi Kalau Menggunakan Kabel Lain Seperti Ini Lebih Cepat Wifi Nah Yang Tadi Yang Pertama Kita Menggunakan Menghubungkan Wifi Ini Ke Orbit Menggunakan Wireless Atau Tanpa Kabel Nah Sekarang Kita Menggunakan Kabel Lain Nah Maka Tampilannya Seperti Di Kita Lihat Disini Ya Teman Nah Disini Saya Coba Cabut Dulu Ini Tadi Yang Saya Jelasin Tadi Teman Teman Kalau Misalkan Antena Kalau Misalkan Sinyalnya Kurang Bagus Di Rumah Nah Teman Teman Bisa Tambahkan Antena Juga Teman Nanti Antenanya Bisa Taruh Di Atap Bintang Di Atap Rumah Menggunakan Antena Atau Kabelnya Seperti Ini Nama Kabelnya Ini RP SMA Frame Light Terus Disini Panjangnya Kabelnya 10 meter Nah Ini Teman Teman Bisa Menggunakan Ini Jika Di Rumah Teman Teman Itu Kurang Bagus Sinyalnya Seperti Itu Nah Nanti Di Atas Gintangnya Mungkin Teman Teman Bisa Menggunakan Yang Oke Seperti Ini Ini Teman Jadi Untuk Pemancar Sinyalnya Biar Tambah Kuat Saya Menggunakan O Kecil Ya Disini Teman Sinter Satu Titik Dua Titik Tiga Titik Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Cuma Satu Titik Dapatnya Di Rumah Ya Teman Teman Gunakan Antena Seperti Ini Dengan Menggunakan Kabel Tadi Seperti Yang Saya Jelaskan Teman Bentar Nah Kabel Seperti Ini Kabelnya Seperti Ini Murah Kok Harga Kabelnya Coba Dicari Di Online Jadi Keren Orbit Segini Kita Bisa Bawa Kemana Di Seluruh Indonesia Kita Bisa Bawa Kita Tinggal Isi Kuotanya Dan Modem Ini Milih Kita Selamanya Kita Beli Beda Kalau Indihome Kita Hanya Dipinjamkan Nah Kalau Orbit Ini Milih Kelanggan Selamanya Dan Untuk Isi Kuotanya Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Isi Kuotanya Lebih Murah Untuk Isi Kuotanya Teman Teman Bisa Isi Melalui Aplikasi Orbit Nanti Oke Jadi Itu Saja Teman Teman Jika Nanti Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditulis Saja Di Kolom Komentar Seputar Orbit Ini Nanti Saya Jelaskan Oke Jadi Seperti Ini Oh Iya Untuk Pembeliannya Teman Teman Bisa Beli Melalui Website Di Indihome Jakarta Dot Code ID Ini Dia Teman Teman Nah Harganya Rp629.000 Nanti Teman Teman Tinggal Tunggu Saja Di Rumah Dan Akan Kami Kirim Dari Sini Jika Teman Teman Sudah Order Seperti Itu Ya Disini Teman Teman Bisa Lihat Untuk Harga Harga Kuotanya Disini Misalkan 30 Gigat Ini Sebentar 30 Gigat Harganya Cuma Rp65.000 Teman Teman Kemudian Ada Rp50.000 Harganya Cuma Rp80.000 Terus Rp100.000 Rp130.000 Jadi Lebih Murah Ya Jika Misalkan Kita Beli Kartu 10 gigat Harganya Udah Rp80.000 Lebih Nah Kalau Pakai Orbit Ini Rp50.000 Harganya Cuma Rp80.000 Jadi Lebih Bagus Lebih Bagus Yang Ini Udah Gitu Kecepatan Interna Juga Stabil Ini Di 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 Atas Kecepatan 20 MPS Ini Star Light 2 Nah Nanti Kalau Teman Teman Mau Ambil Orbit Max Juga Ini Ada Harganya Rp2.299.000 Jadi Teman Teman Tinggal Kunjungin Aja Indihomejakarta.co.id Atau Bisa Menghubungi Kami Juga Melalui Nomor Whatsapp 0812 9684 8522 Nanti Teman Teman Tinggal Tunggu Aja Di Rumah Dan Kami Akan Mengirimkan Oke Jadi Seperti Itu Jika Teman Teman Minat Bisa Langsung Nanti Hubungi Kami Melalui Via Whatsapp Atau Bisa Juga Kunjungi Ke Websitenya Kami Teman Teman Jadi Itu Saja Jika Nanti Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Untuk Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Juga Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Agar Nanti Teman Teman Akan Mendapatkan Update Terbaru Seputar Produk Atau Harga Promo Modem Wifi Yang Ada Di Telkom Sel Seperti Indihome Atau Orbit Oke Teman Itu Saja Saya Diki Dari Witel Telkom Jakarta Utara Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Sayang